Halo Gitaler, selamat datang di channel Hobi Gidal. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai racket chip repair atau memperbaiki frame racket yang lecet. Sebenarnya saya tidak ada masalah kalau hanya catnya saja yang lecet. Namanya dipakai ya pasti ada yang lecet, tapi seperti yang kalian bisa lihat di sini lecetnya itu lumayan dalam sampai kelihatan serat karbonnya. Karena racket ini tipe nano flare, jadi saya khawatir kalau tidak segera diperbaiki nanti bakalan tambah parah, karena frame-nya itu tipis dan racket-nya ringan. Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai proses perbaikannya, saya kasih peringatan dulu ya. Jika teman-teman ingin meniru apa yang akan saya lakukan di sini, risikonya ditanggung sendiri ya. Saya tidak ikut tanggung jawab kalau racketmu kenapa-kenapa. Oke langsung saja yang perlu kalian siapkan adalah lem epoxy. Nanti saya tunjukkan merek yang saya pakai, terus kertas atau alas buat nyampur lemnya, lalu tusuk gigi, dan ruang kerja yang cukup nyaman. Di sini saya pakai lem epoxy merek Avian. Saya belinya di toko chat yang lumayan lengkap. Kata yang jual merek Avian ini lebih bagus dari merek lainnya. Seperti biasa, lem epoxy itu ada dua macam. Yang satu lemnya sendiri atau resin, dan yang satunya itu bahan pengeras atau hardener. Biasanya di kalengnya disuruh nyampur itu 50-50, jadi perbandingannya satu banding satu. Tapi biasanya saya kasih yang hardener itu lebih banyak sedikit. Karena kalau tidak dibanyakan, nanti keringnya bisa satu bulan lebih. Sebenarnya tambah lama, keringnya itu tambah bagus kualitas lemnya. Tapi karena ini minor fix ya, jadi cuma sedikit yang saya perbaiki, makanya saya kasih hardener yang lebih banyak. Kita campur lem yang hardener dan resinnya, lalu dengan tusuk gigi kita oleskan ke bagian yang ingin dilem. Saya sarankan tempat kerjanya dikasih lampu yang banyak, karena ini pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Kalau bisa, tidak sampai keluar melebihi area yang tidak lecet. Sebenarnya tahapan dari pengecatan raket itu dari karbonnya sendiri yang sudah jadi, lalu dilapisi cet yang namanya undercoat, yaitu dasaran cet. Itu biasanya terbuat dari epoksi, cet epoksi. Lalu baru diatasnya itu cet, nanti kalau finishingnya biasanya dikasih furnace, ada yang doff, ada yang menggilap. Kebanyakan raket yang doff itu lebih cepat lecet daripada yang glossy atau yang menggilap. Di sini saya geser-geser sedikit lemnya, kadang pakai tangan, lalu diperbaiki lagi sambil dilihat pakai kaca pembesar. Kita periksa lagi, apakah sudah bagus atau belum. Kalau saya sendiri sih senangnya yang rapi, tapi kadang-kadang tidak bisa. Jadi ada jembreed sedikit, ya tidak apa-apa. Nanti kalau mau lebih bagus, bisa diamplas. Atau karena ini kecil, jadi saya kira tidak akan pengaruh ke balance dari raketnya sendiri. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, hasilnya mungkin kurang halus, ya. Karena baru pertama kali saya coba pakai metode ini. Karena kurang halus, jadi saya harus pakai air dryer. Saya pakai air dryer yang biasanya buat pertukangan. Pakai air dryer biasa juga tidak apa-apa. Yang penting jangan kena senarnya dan jangan lama-lama. Lem epoksi kalau kena panas itu, dia akan meleleh sedikit. Jadinya bisa lebih halus hasilnya. Berikut ini foto close up dari hasilnya. Silahkan teman-teman lihat sendiri. Nah, kan sudah mulai halus. Bisa dilihat dari pencahayaannya yang sudah hampir nyambung. Itu tidak apa-apa karena kan yang sebelah-sebelahnya itu lebih tebal. Yang barusan dilem kan memang lebih ambles. Ini raket saya nanoflare yang warna merah. Juga sepertinya cukup membahayakan. Dan nanti mau saya lem juga. Tapi nunggu yang hijau selesai dulu. Lem epoksi itu kira-kira keringnya 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi selama itu jangan dipakai. Taruh saja di tempat yang terdu dan raketnya diganjah supaya tidak jalan-jalan. Atau miring nanti lemnya jadi tidak presisi. Oke, gitu saja tips-tips dari saya mengenai cara memperbaiki raket. Jika merasa video ini berguna silakan di-like atau di-subscribe. Dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!